DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penjelasan pengusul DPRD Kota Medan atas soran Perda Kota Medan tentang revisi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Rapat paripurna ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan Senin kemarin. Penjelasan pengusul ini disampaikan oleh DPRD Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah menjadi latar belakang harus diubah peraturan daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Dalam penjelasan pengusul itu, DPRD Kota Medan nomor 15 tahun 2016 mengatakan, hal ini dikarenakan penanganan sampah yang sebelumnya dikelola oleh dinas kebersihan, kini menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup. Kemudian Wali Kota Medan mengalihkan pengelolaan persampahan kepada kecamatan, namun dalam Perda Kota Medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan belum mengatur pengelolaan persampahan oleh kecamatan. DPRD menjelaskan atas pertimbangan dan permasalahan tersebut dan sebagai wakil rakyat yang sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pengelolaan persampahan yang kurang efektif di Kota Medan, untuk itu Perda Kota Medan nomor 6 tahun 2015 tersebut harus diubah agar pengelolaannya menjadi lebih baik. Ini adalah semangat dari kawan-kawan di DPRD Medan berupa inisiatif untuk melakukan perubahan revisi terkait dengan Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Mungkin supaya lebih efektif saja nanti ke depannya, bila mana Perda yang direvisi itu terkait pengelolaan persampahan itu bisa lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka oleh Hashim, selaku ketua DPRD Kota Medan, dengan didampingi wakil ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah serta dihadiri anggota dewan lainnya. DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Beliputan, BNewsTV